Eternal Secret King Season 128 Bab 1271, Kekalahan Menghancurkan Keterampilan Rahasia Kaisar Guntur Mata pria berjubah putih itu menyala saat dia mengatakan asal-usul cambuk penakluk roh. Kali ini, dia tidak ceroboh dan menyalurkan teknik kultivasi mentalnya juga sambil melantunkan beberapa seni dharma untuk memadatkan keterampilan rahasia roh esensi. Seni dharma itu terdengar akrab bagi Su Simo. Tak lama, dia menyadari bahwa itu adalah keterampilan rahasia roh esensi dari sutravien penyempurnaan darah, seni tetes darah. Setetes darah mengerikan melayang keluar dari kesadaran pria berjubah putih itu dan bertabrakan dengan spirit van Kui Sing Wip dengan kekuatan yang menakutkan dan jahat. Berdengung, berdengung. Hampir seketika, Guntur pada cambuk penakluk roh ditekan oleh setetes darah itu. Biasanya, kekuatan Guntur adalah yang paling efektif melawan kejahatan. Namun, kekuatan kejahatan begitu kuat sehingga bahkan Guntur tidak dapat menekannya. Tepat saat spirit van Kui Sing Wip hendak bubar, Su Simo menyalurkan teknik kultivasi mentalnya sekali lagi dan menyalurkan esensi spiritnya, melepaskan skill rahasia esensi spirit ketiganya. Segel Dharma Rulai Simbol swastika emas melintas dan meledak dari glabela Su Simo. Itu suci dan tanpa cacat, seolah-olah memiliki kekuatan besar dan dapat menekan semua makhluk hidup. Simbol swastika terbang ke arah pria berjubah putih itu perlahan. Setelah melepaskan skill rahasia esensi spirit itu, tubuh Su Simo bergoyang dan wajahnya menjadi sangat pucat. Awalnya, dia sudah bertarung melawan banyak pembudidaya di aula dan telah menghabiskan banyak kekuatan Dharma dan roh esensi. Saat ini, menyalurkan tiga keterampilan rahasia roh esensi dengan paksa sudah menjadi batasnya. Su Simo menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit dari roh esensinya. Dia mengaktifkan platform lotus penciptaan dan memukul kepala pria berjubah putih itu. Keduanya sangat dekat satu sama lain dan platform lotus penciptaan tiba hampir seketika, bahkan lebih cepat dari segel Dharma Rulai. Pria berjubah putih itu tidak menggunakan senjata apapun. Ketika dia melihat platform lotus penciptaan yang masuk, dia hanya mengulurkan telapak tangannya yang indah dan meraihnya tanpa bergerak sama sekali. Su Simo menyipitkan matanya. Dia baru saja menggunakan platform lotus penciptaan untuk menghancurkan kepala sosok perkasa Sekte Chaos Essence, Penatua Leilai. Tapi sekarang, pria berjubah putih ini menggunakan tubuhnya untuk meraih platform lotus penciptaan, tubuh dan kekuatan macam apa itu. Pria berjubah putih itu tidak memiliki bukaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menetes. Tetesan darah mengalir dari telapak tangan pria berjubah putih itu dan jatuh ke tanah. Dia masih terluka setelah menerima platform lotus penciptaan dengan tangan kosong. Tentu saja, itu hanya luka daging. Dalam sekejap mata, luka di telapak tangan pria berjubah putih itu sembuh. Barang suci Sekte Buddha. Ekspresi cinta melintas di mata pria berjubah putih itu saat dia melihat platform lotus hijau giyok di telapak tangannya. Mengingat kultivasi dan kekuatan tempurmu, aku bisa membayangkan bahwa kamu juga monster tak tertandingi yang menjelma dari biara-biara Buddha. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Sayang sekali, Anda benar-benar seharusnya tidak datang ke kuil kuno Grand Primordium ini dan seharusnya tidak serakah. Petik 2 Pria berjubah putih itu menghela nafas dengan lembut dan memegang platform lotus penciptaan di telapak tangannya. Dia melihat Rulai Dharmik Sehal yang sedang mengisi dan menyalurkan teknik kultivasi mental juga, melepaskan skill rahasia esens spirit. Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata melebar. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari gelabela pria berjubah putih itu juga, simbol swastika yang lebih besar, surgawi dan gemilang turun. Segel Dharma Rulai Pria berjubah putih itu juga mengenal Segel Dharma Rulai. Lebih jauh lagi, karena dia dapat memadatkan empat karakteristik Dharma tertinggi, roh esensinya jelas lebih kuat daripada milik Suzimo. Ketika dilepaskan olehnya, kekuatan Rulai Dharmik Sehal jelas lebih menakutkan. Ledakan. Kedua Segel Dharma Rulai bertabrakan dengan hebat. Seluruh Aola sepertinya telah berhenti. Beberapa pembudidaya tidak jauh dari mereka berdua bergidik dan tatapan mereka redup. Kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat saat mereka jatuh. Roh esensi mereka sudah hancur dalam kesadaran mereka. Meskipun itu hanya tabrakan dari dua segel Dharma Rulai, fluktuasi kesadaran roh yang menyebar adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh banyak pembudidaya. Ada jeda sesaat. Simbol swastika yang diringkas Suzimo mulai retak. Adapun lambang swastika yang dibentuk oleh pria berjubah putih itu, juga muncul retakan. Namun, itu jelas lebih kuat dari Suzimo. Tak lama, itu menekan dan menghancurkan simbol swastika Suzimo, mengirimnya kembali ke arahnya. Kekalahan yang menghancurkan. Meskipun Suzimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi berturut-turut, mereka semua diblokir oleh pria berjubah putih. Selanjutnya, keterampilan rahasia roh esensi pria berjubah putih itu membentuk serangan balik yang mengancam. Esens spirit Suzimo sudah mencapai batasnya. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang tajam dan tidak bisa lagi menyulap keterampilan rahasia roh esensi. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia memadatkan gumpalan kesadaran roh dan terus-menerus mimanik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kirinya, ingin membangkitkan senjata dharmik roh esensi. Bagaimanapun, dia telah memakai senjata dharma ini selama bertahun-tahun dan itu terhubung dengan pikiran dan garis keturunannya. Merasakan bahaya yang dialami Suzimo, manik-manik doa Mingwang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang membentuk penghalang emas di sekitar Suzimo. Penghalang cahaya terukir dengan kata-kata misterius yang memiliki kekuatan penuh teka-teki. Ledakan. Segel dharma rulai yang retak bertabrakan dengan penghalang emas manik-manik doa Mingwang dan pecah. Kesadaran roh Suzimo dikeluarkan dan penghalang cahaya juga tidak bertahan lama. Itu meredup dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Dia telah kalah. Suzimo tidak memiliki kekuatan dharma di dalam tubuhnya dan roh esensinya mengering. Dia benar-benar kelelahan dan bahkan tidak bisa melepaskan seni dharma yang paling sederhana. Pria berjubah putih itu hanya perlu menggunakan satu karakteristik dharma tertinggi untuk membunuh Suzimo. Suzimo sedikit melengkungkan tubuhnya dan terengah-engah. Meskipun dia marah tentang kematian tubuh sejati teratai hijau di sini, itu tidak banyak. Dia masih memiliki tubuh sejati naga dan tubuh sejati bela diri. Suatu hari, dia pasti akan kembali dan membalas dendam pada Daul Lord Blutvian. Banyak pikiran melintas di benak Suzimo. Bahkan, dia merasa pusing. Namun, pria berjubah putih itu tidak menyerang sepanjang waktu. Setelah waktu yang lama, Suzimo akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melihat ke atas secara naluriah. Tanpa sadar, pria berjubah putih telah tiba di hadapannya. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu mengulurkan tangan dan meraih lengan kirinya. Suzimo ingin menghindar dan melawan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa dan hanya bisa membiarkan pria berjubah putih itu meraih lengan kirinya. Bersin. Mengerahkan sedikit kekuatan, lengan di lengan kiri Suzimo langsung robek. Tatapan pria berjubah putih itu mendarat di pergelangan tangan kiri Suzimo dan menatap manik-manik doa Mingwang untuk waktu yang lama dengan ekspresi yang bertentangan. Namun, Suzimo dalam keadaan kabur dan tidak menyadarinya. Ini adalah tasbih Mingwang. Lama kemudian, pria berjubah putih itu berbicara perlahan. Suzimo tidak memiliki banyak kekuatan lagi dan hanya mencibir tanpa menjawab. Empat puluh ribu tahun yang lalu, tasbih Mingwang dipakai oleh Big Su Daming. Dao Lord Blutvian dan Mong Daming adalah musuh lama dan bertarung dengan sengit. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali harta biara Buddha ini? Bagaimana kamu memiliki harta ini? Pria berjubah putih itu bertanya, kamu adalah murid tituler dari biara Daming generasi ini. Suzimo meratap secara internal, Dao Lord Blutvian telah ditekan selama puluhan ribu tahun dan tidak tahu tentang perubahan di daratan Tianhuang. Dia tidak tahu bahwa bahkan biara Daming sekarang hilang. Bab 1272, keberangkatan dengan damai. Biara Daming hilang. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Hilang. Mata pria berjubah putih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu sudah hilang 10.000 tahun yang lalu. Suzimo tahu bahwa dia akan mati dan tidak menyembunyikan apapun. Saat ini, hanya aku yang tersisa di biara Daming. Anda telah menemukan orang yang tepat jika Anda ingin membalas dendam pada penerus Daming Monasteri. Tentu saja, ada juga Biksu Yuanbei di dasar lembah pemakaman naga. Namun, Biksu Yuanbei mendekati akhir masa hidupnya dan Suzimo tidak ingin membuatnya kesulitan lagi. Menurut pendapat Suzimo, ada kemungkinan besar bahwa Daul Lord Blutvian ditindas oleh Biksu Daming selama puluhan ribu tahun dan menimbulkan kebencian tak berujung terhadap yang terakhir. Karena hubungan antara Daming Monasteri dan Mong Daming, wajar bagi Daul Lord Blutvian untuk memendam kebencian terhadap Daming Monasteri. Sayangnya, dunia telah berubah setelah 40 ribu tahun. Kenalan lama Daul Lord Blutvian sudah tidak ada lagi. Bahkan Biara Daming sudah pergi sekarang. Pria berjubah putih itu memiliki ekspresi yang rumit dan tetap diam. Kamu satu-satunya yang tersisa di Biara Daming. Lama kemudian, pria berjubah putih itu berbicara perlahan dengan emosi dan kesedihan yang tak ada habisnya dalam nada suaranya. Lengan yang menahan Suzimo secara bertahap mengendur juga. Matanya melihat kekejauhan dengan perubahan waktu. Setelah menunggu lama, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pria berjubah putih itu tidak menyerangnya. Selama waktu yang singkat ini, dia telah memulihkan beberapa stamina juga dan melihat ke atas. Pada saat itu, pria berjubah putih berdiri di hadapannya dan melihat kehampaan di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Anda, petik 2. Saat Suzimo hendak bertanya, tatapan pria berjubah putih itu beralih ke arahnya sekali lagi. Mata pria berjubah putih itu masih jernih dan cerah, memiliki kebijaksanaan tertinggi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasa bahwa cara pria berjubah putih itu memandangnya berbeda dari sebelumnya. Apa yang kamu inginkan dengan datang ke kuil kuno Grand Primordium ini? Tiba-tiba, pria berjubah putih itu bertanya. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan 2 Buddha Bats. Suzimo tidak menyembunyikan apapun. Dia sudah mendapatkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir tapi sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Siapa yang mengira bahwa akan ada iblis tak tertandingi yang menyebabkan kekacauan di dunia kultifasi 40 ribu tahun yang lalu tersembunyi di kuil kuno ini? Sebenarnya tidak semua berita yang saya keluarkan itu palsu. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu berkata, memang ada 2 manik-manik Buddha di kuil kuno Grand Primordium. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah putih itu membalik telapak tangannya. Dua Buddha Bats diletakkan di telapak tangannya. Suzimo memfokuskan pandangannya. Kedua Buddha Bats terbuat dari soul nourishing wood dan seukuran lengkeng. Ada segel dharma yang terukir pada mereka dan mereka memiliki aura yang sama dengan manik-manik doa Mingwang. Ini, Suzimo memiliki ekspresi bingung. Di satu sisi, roh esensinya sudah mengering dan sulit baginya untuk mengatakan apakah kedua Buddha Bats itu asli atau palsu atau apakah itu tipuan pria berjubah putih. Di sisi lain, bahkan jika kedua Buddha Bats itu nyata, dia tidak tahu mengapa pria berjubah putih itu melakukan itu. Tanpa menjawab, pria berjubah putih itu melepas tasbih Mingwang di pergelangan tangan kiri Suzimo dengan santai. Dia memasukkan dua Buddha Bats di telapak tangannya ke dalam dan menyuntikkan kekuatan dharma. Enam Buddha Bats bersinar terang dan memancarkan cahaya surgawi yang sempurna. Harta biara daming yang hancur dan hilang selama 40 ribu tahun ini akhirnya dikumpulkan. Pria berjubah putih itu menggosok enam manik-manik Buddha dengan lembut dengan jari-jarinya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Suzimo mengungkapkan sedikit keengganan juga. Manik-manik doa Mingwang akhirnya pulih. Sayangnya, itu akan berakhir di tangan orang lain. Meninggalkan. Saat itu, pria berjubah putih tiba-tiba berbicara. Hmm. Suzimo tidak bisa mendengar dengan jelas. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kamu telah mendapatkan harta yang kamu inginkan dari kuil kuno Grand Primordium. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kali ini, Suzimo mendengar semuanya dengan jelas. Namun, dia bingung. Mengapa pria berjubah putih itu membiarkannya pergi? Iblis darah Raja Dao yang terkenal menjadi welas asih hanya karena manik-manik doa Mingwang. Atau ada sesuatu yang lain. Pada saat itu, Suzimo kelelahan dan lemah mental. Pikirannya berantakan dan dia tidak bisa menemukan hubungan antara semuanya. Saat berikutnya, pria berjubah putih itu melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan Suzimo. Ambil. Dia menyerahkan manik-manik doa Mingwang lengkap kembali ke Suzimo. Suzimo tercengang. Tidak hanya pria berjubah putih yang melepaskannya, dia bahkan memberinya tasbih Mingwang yang lengkap. Apakah kamu tidak takut aku akan mencarimu lagi? Suzimo berkata, mengingat potensi saya, Anda mungkin bukan tandingan saya jika saya berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna. Jika keduanya berada di alam kultivasi yang sama, meskipun Suzimo memiliki satu karakteristik Dharma langit dan bumi yang lebih sedikit, hasil pertarungan di antara mereka tidak akan dapat diprediksi. Tentu, aku akan menunggumu. Pria berjubah putih itu berkata, saya menantikan kemenangan Anda atas saya juga. Meskipun kata-kata pria berjubah putih itu sepertinya menyeratkan sesuatu, Suzimo tidak bisa mengerti. Sambil mengerutkan kening, Suzimo bertanya lagi, aku sudah tahu tentang rahasia di balik kuil kuno Grand Primordium. Jika saya pergi, tidak ada yang akan jatuh ke perangkap Anda untuk mendirikan kuil kuno Grand Primordium lagi. Petik 2. Tidak perlu untuk itu lagi. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, setelah hari ini, darah di aula ini cukup bagiku untuk maju ke alam tubuh bersama. Para pembudidaya yang tertarik dengan kuil kuno Grand Primordium tidak lagi cukup untuk memuaskan selera saya. Aku akan mencari cara lain. Meskipun nadanya tenang, ada bau darah yang kuat dan niat membunuh. Dia tidak menyembunyikan ambisinya sama sekali. Di alam tubuh bersama, kekuatan dan metode tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat itu, pertumpahan darah lain pasti akan terjadi di daratan Tianhuang. Tatapan pria berjubah putih itu berkedip saat dia menyalurkan kesadaran rohnya, menyebabkan pintu batu di sisi timur kuil kuno itu naik perlahan. Saat itu, matahari baru saja terbit. Sinar matahari yang hangat menyinari aula, membersihkan sebagian dari bau darah yang menyeramkan. Su Zimo juga mendapatkan kembali kehangatan. Segera setelah itu, Su Zimo merasakan kekuatan luar biasa yang mendorongnya keluar dari kuil kuno. Dalam sekejap mata, dia tiba di luar kuil kuno. Pria berjubah putih itu benar-benar melepaskannya dan bahkan memberinya manik-manik doa Ming Wang yang lengkap. Bang! Ledakan! Ledakan! Pintu batu turun perlahan. Secara naluria, Su Zimo berbalik dan melihat bahwa sosok itu telah menghilang kekedalaman kuil kuno dan menghilang dengan turunnya pintu batu. Tepat di depan Su Zimo, kuil kuno Grand Primordium raksasa menyusut menjadi titik cahaya seukuran kepalan tangan dalam sekejap mata dan melesat kekejauhan, menghilang di ujung langit tak lama kemudian. Sudah berakhir. Berdiri di udara, Su Zimo menghirup udara segar di sekitarnya dan mengingat semua yang terjadi di kuil kuno Grand Primordium. Dia masih merasa bahwa semuanya tidak nyata dan dalam keadaan linglung. Seolah semuanya hanya mimpi. Dia melirik telapak tangannya. Manik-manik doa Mingwang lengkap diletakkan di sana diam-diam dengan enam manik-manik Buddha dirangkai, memancarkan cahaya suci. Bab 1273, Big Su Daming. Su Zimo melihat sekeliling. Kuil kuno Grand Primordium membawa semua orang dan telah lama meninggalkan Jade Totrich. Dia mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan roh esensinya dari tas penyimpanannya dan beristirahat. Setelah itu, dia menangkap Mystic Mist Eagle secara acak di hutan sekitarnya dan menggunakannya sebagai kekuatan kakinya untuk berjalan menuju hutan bambu tempat Yan Bei Chen berada di pengasingan. Dengan begitu, dia bisa memulihkan diri dan memulihkan kekuatannya saat bepergian. The Mystic Mist Eagle melakukan perjalanan melalui awan dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo duduk di belakang Mystic Mist Eagle dan memulihkan diri sambil mengenang pengalamannya yang aneh. Perjalanan ke kuil kuno Grand Primordium kali ini adalah bencana bagi sebagian besar pembudidaya. Dari 5 ribu pembudidaya aneh yang masuk, kemungkinan besar akan ada kurang dari 10 yang selamat. Namun, bagi Su Zimo, arus berbalik dan dia mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti mengapa Lord Glutfian tiba-tiba berubah pikiran dan melepaskannya, bahkan mengembalikan manik-manik doa Ming Wang yang lengkap kepadanya. Tasbih Ming Wang sangat berarti bagi Su Zimo. Itu juga merupakan dorongan yang sangat signifikan untuk kekuatan tempurnya. Itu karena dua Buddha Bats yang hilang berisi dua segel Dharma terkuat dari Daming Darmik Seal, Grit Fajra Will Seal dan Grit Maon Meru Seal. Menurut Biksu Yuanbei, kedua segel Dharma itu adalah yang terkuat dan terkuat. Selanjutnya, seni Dharma yang lebih kuat akan lahir jika enam segel Dharma dikabungkan. Su Zimo menggosok manik-manik doa Ming Wang dengan lembut dan jantungnya berdetak kencang saat dia mengingat cara pria berjubah putih itu melihatnya. Sikap pria berjubah putih terhadapnya tampaknya telah berubah setelah dia melihat manik-manik doa Ming Wang juga. Apa hubungannya Dao Lord Blutvian dengan manik-manik doa Ming Wang? Su Zimo bergumam, Biksu Daming seharusnya yang berhubungan dengan Tasbi Ming Wang. Tiba-tiba, suara Su Zimo tiba-tiba berhenti. Matanya melebar saat dia memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan dan konyol. Mungkinkah pria berjubah putih yang dilihatnya bukan Dao Lord Blutvian, tetapi Mong Daming? Kelasih itu terlalu menakutkan. Namun, sekarang setelah Su Zimo memulihkan energinya, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Saat dia mengingat semua yang terjadi di Aula, dia tidak bisa tidak berpikir ke arah itu. Pria berjubah putih itu dapat mengembangkan empat karakteristik Dharma tertinggi dari biara-biara Buddha, empat facra penjaga. Lebih jauh lagi, alasan mengapa pencapaiannya dalam Buddhisme begitu menakutkan mungkin karena pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming. Sebenarnya, ada banyak jejak biara Buddha di tubuh pria berjubah putih itu. Asumsi langsung Su Zimo tentang pria berjubah putih adalah bahwa dia adalah Dao Lord Blutvian karena yang terakhir tahu Sutra Blut Revinemen Vian. Namun, itu tidak berarti bahwa pria berjubah putih itu adalah Dao Lord Blutvian. Bagaimanapun, Su Zimo juga mengetahuinya. Dia telah mempelajari Sutra Vian Pemurnian Darah tidak lama setelah dia terjebak di peti mati batu. Itu normal bagi pria berjubah putih untuk mempelajari Sutra Vian Pemurnian Darah setelah terperangkap di peti mati batu selama 40 ribu tahun. Lebih penting lagi, Su Zimo mengingat sesuatu. Pria berjubah putih itu mengakui bahwa dia pernah bertemu Su Zimo sebelumnya. Faktanya, dia sudah mengakui bahwa dia adalah kerangka yang dihidupkan kembali di Istana Iblis bawah tanah lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, sejak awal, pria berjubah putih itu tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Daul Lord Blutvian. Pria berjubah putih itu pernah berkata, Iblis bisa menjadi Buddha dan Buddha juga bisa menjadi Iblis. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Sekarang dia memikirkannya, itu tampak seperti pernyataan yang diilhami. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal mengapa sikap pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah setelah mendengar identitas Su Zimo sebagai penerus biara daming. Bahkan, dia bahkan mengeluarkan dua manik-manik Buddha dan mengembalikan manik-manik doa Mingwang yang lengkap kepada Su Zimo. Bahkan jika Mong daming berubah menjadi Iblis, dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan biara daming. Selama 100 tahun terakhir, kuil kuno Grand Primordium telah muncul berkali-kali di daratan Tianhuang. Namun, itu belum pernah ke wilayah utara, kemungkinan besar itu adalah upaya untuk menghindari biara daming. Namun, apa yang tidak diketahui oleh pria berjubah putih itu adalah bahwa biara daming telah menjadi bagian dari masa lalu. Lebih jauh lagi, mengingat senioritas Biksu Daming, ada kemungkinan besar dia mengenal Biksu Yuanbei. Itu mungkin satu-satunya teman lama yang dia kenal. Mungkinkah itu benar? Su Zimo bergumam dengan ekspresi hilang. Bahkan jika dia memikirkan kemungkinan itu, dia tidak mau mempercayainya di lubuk hatinya. Biksu Daming, murid tituler dari biara daming 40 ribu tahun yang lalu dengan hati yang baik hati telah diturunkan ke kondisinya saat ini untuk menekan Dao Lord Blutvian dan menyelamatkan masa. Sebenarnya, Su Zimo sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Itu karena dia telah mengolah sutra Vian penyempurnaan darah sebelumnya juga. Tepatnya, dia hanya mengembangkan beberapa seni dharma dari sutra Vian pemurnian darah. Meski begitu, dia hampir jatuh ke Dao Iblis dan menjadi iblis yang haus darah. Setiap kali dia mengaktifkan sutra Vian penyempurnaan darah, dia akan mengembangkan ketergantungan padanya. Perasaan bisa mendapatkan kekuatan tanpa akhir melalui haus darah benar-benar tak tertahankan. Tentu saja, jauh dilubuk hatinya, Su Zimo masih percaya bahwa pria berjubah putih itu tidak benar-benar menjadi iblis seperti Dao Lord Blutvian. Paling tidak, ada rasa nostalgia dan kerinduan akan daming monasteri di hati pria berjubah putih itu. Jika tidak, pria berjubah putih itu tidak akan mengembalikan tas bing mingwang lengkap kepadanya atau membiarkannya pergi. Mungkin di dalam hati pria berjubah putih, dia merasa bahwa dia tidak lagi layak membawa senjata dharma dari biara daming ini dan karena itulah dia memberikannya kepada Su Zimo. Tentu saja, semua itu hanyalah spekulasi Su Zimo. Masih ada beberapa pertanyaan yang sulit dijelaskan. Misalnya, jika pria berjubah putih itu adalah Biksu daming, mengapa dia dikurung di peti mati batu itu? Siapa yang menuliskan sutra Vian pemurnian darah di peti mati batu? Apakah semuanya dilakukan oleh Dao Lord Blutvian? Apa motif Dao Lord Blutvian melakukan ini? Pertanyaan yang paling penting adalah apakah Dao Lord Blutvian masih hidup? Su Zimo tidak bisa tidak mengingat wajah manusia berwarna darah yang muncul di laut darah seribu tahun di lembah seribu setan. Tentu saja, masih ada pertanyaan yang belum terselesaikan tentang seluruh perselingkuhan. Jika pria berjubah putih itu adalah Biksu daming, itu berarti 40 ribu tahun telah berlalu untuknya. Bagaimana mungkin Biksu daming tidak mati setelah terperangkap di peti batu selama 40 ribu tahun? Bahkan jika ada manik doa mingwang di peti batu yang terbuat dari kayu bergizi jiwa dan dapat memelihara roh esensi seseorang, itu tidak dapat memperpanjang umur seorang kultifator. Pasti ada hal lain yang tidak dipertimbangkan Su Zimo. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu setelah dia memilah-milah pikirannya. Digabungkan dengan ramuan kelas atas, tubuh sejati teratai hijau sebagian besar telah pulih. Lanjutkan. Bangkit, Su Zimo mengetuk Mystic Mist Eagle di bawahnya dengan kakinya dan memberinya beberapa botol eliksir serta senjata darmik. Setelah menerima hadiahnya, Mystic Mist Eagle tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menangis, menghapus kemarahan di hatinya. Su Zimo tersenyum, tidak peduli seberapa cepat Mystic Mist Eagle, itu tidak bisa menandinginya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyala-nyala dan melarikan diri kekejauhan. Su Zimo ingin kembali ke hutan bambu sesegera mungkin dan menyerahkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir ke Yan Bei Chen. Bab 1274 tidak bersyukur. Benua Tengah, Hutan Bambu, Rumah Kayu. Pian Ran, kamu tampak sedikit terganggu beberapa hari terakhir ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yan Bei Chen bertanya dengan lembut dengan ekspresi prihatin. Kin Pian Ran sedikit mengernyit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Untuk beberapa alasan, aku merasa tidak nyaman baru-baru ini. Setelah berhenti sejenak, dia mengungkapkan senyum dan berpura-pura santai. Bei Chen, kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak banyak, seharusnya baik-baik saja setelah beberapa hari. Petik 2. Gelisah. Namun, Yan Bei Chen memiliki ekspresi muram saat dia menggelengkan kepalanya. Itu sebuah dorongan. Mengingat kultivasi Anda, tidak akan ada tanda seperti itu tanpa alasan. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Aku sudah memalsukan kematianku untuk melarikan diri dan bahkan mengembalikan asura sabar. Bagaimana bisa ada bahaya? Selanjutnya, bahkan jika ada bahaya, akan sulit untuk menemukan tempat ini. Yan Bei Chen jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan tatapannya secara tidak sengaja mendarat di Kin Pian Ran. Jantungnya berhenti berdetak. Apa yang salah? Kin Pian Ran bertanya. Yan Bei Chen pernah menjadi murid tituler sekte asura dan telah melihat terlalu banyak pertumpahan darah dan orang licik. Pada saat itu, dia sudah menebak. Hanya ada dua kemungkinan jika keduanya terekspos. Seseorang telah mengikuti jejaknya atau memimpin tentang Kin Pian Ran. Dia tidak meninggalkan simbol takdir di sekte asura. Namun, itu berbeda untuk Kin Pian Ran. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Yan Bei Chen tegas dan berdiri, meraih tangan Kin Pian Ran dan menuju keluar. Kin Pian Ran juga tidak bertanya lebih jauh. Keduanya telah lama memutuskan untuk bersama seumur hidup. Dia percaya pada Yan Bei Chen dan akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Yan Bei Chen baru saja membawa Kin Pian Ran keluar dari rumah kayu ketika dia berhenti dengan ekspresi yang mengerikan. Tidak jauh di depan, sosok berjubah putih dengan pedang panjang di punggungnya berdiri seperti pedang terhunus dengan alis dan mata tajam. Namun, sosok itu sepertinya menyatu dengan dunia. Kaka senior Kin Pian Ran juga melihat orang itu dan berseru kaget. Kultifator pedang berjubah putih tidak lain adalah murid tituler SWAT SEC, Daolord Immortal SWAT. Atau lebih tepatnya, pedang abadi bukan lagi murid tituler SEC Tepedang. Itu karena aura yang ia pancarkan jelas setelah melampaui alam karakteristik Dharma, ia berada di alam tubuh bersama dan telah menjadi sosok perkasa. Bagi sebagian orang, kemunduran besar yang mereka derita dapat menyebabkan mereka mati dan menghilang ke dalam masa. Namun, ada beberapa orang yang bisa menahan diri terus-menerus melalui kemunduran untuk membuat pedang mereka lebih tajam dan lebih kuat. Pedang abadi jelas yang terakhir. Kembali di Tau San Demon Valley, dia telah gagal dalam pertarungan untuk Heaven Slying Sword Art. Setelah itu, di 100 sekte penyempurnaan, dia dikalahkan oleh api ekstrim dan ditekan secara dominan. Bahkan karakteristik Dharma langit dan buminya hancur. Kemudian, di luar 100 sekte penyempurnaan, dia diburu oleh Yan Bei Chen yang baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan hampir mati. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Kin Pian Ran. Bahkan kemunduran berturut-turut tidak bisa menghancurkannya. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun dan telah memasuki alam tubuh bersama. Ekspresi Yan Bei Chen sangat buruk. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, tidak mungkin dia bisa menandingi pedang abadi yang berada di ranah tubuh bersama, apalagi fakta bahwa roh esensinya terluka parah. Piak, piak, piak. Serangkaian suara tepukan terdengar dari sisi lain hutan bambu. Yan Bei Chen menyapu pandangannya dan hatinya tenggelam. Cek, cek, cek. Tidak heran mengapa dia adalah asura. Bahkan setelah roh esensinya terluka, dia bisa merasakan bahaya sebelumnya. Penyusup itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, sudah terlambat. Penyusup itu adalah murid tituler dari Cloud Rain, Sek, Dao Lord Cloud Rain. Kembali ketika Yan Bei Chen menyerang Dao Lord Immortal Sword dan delapan Dao Lord lainnya, selain Qin Pian Ran, hanya Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Cloud Rain yang berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin kedua murid tituler itu membiarkan semuanya berlalu setelah menderita penghinaan seperti itu. Saat ini, mereka berempat dalam pertempuran itu semuanya ada di sini. Namun, Qin Pian Ran sekarang berada di sisi Yan Bei Chen. Tatapan pedang abadi mendarat di kepalan tangan Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran. Dengan ekspresi gelap, dia berkata perlahan, Asura, bukankah kamu sudah mati? Anda tampaknya hidup dengan baik. Petik 2. Pedang abadi, hujan awan. Tidak banyak yang bisa dikatakan sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Terhadap Dao Lord Hatred, Yan Bei Chen bahkan mencoba memohon pihak lain untuk melepaskannya. Namun, melawan pedang abadi, dia tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat itu, akulah yang mencoba membunuh kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yan Bei Chen melepaskan tangan Qin Pian Ran. Selama ini, dia juga ditangkap oleh ku dan tidak bisa pergi. Itu bukan salahnya. Bei Chen. Hati Qin Pian Ran sakit. Dia tahu bahwa Yan Bei Chen hanya mengatakan itu untuk melindunginya karena dia tahu dia akan mati. Puff, Puff, Bei Chen, itu pasti menawan. Dao Lord Cloud Rain melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan eksentrik. Tatapannya menyapu Qin Pian Ran dengan berani. Pedang abadi Dao Brotter, mengingat pengalaman saya, wanita ini tidak lagi perawan. Mendesah. Lapisan estelah menutupi wajah Immortal Sword. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk Qin Pian Ran, tidak mungkin dia bisa mentolerir wanita ini melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Ketika dia mendengar Dao Lord Cloud Rain mengatakan itu, dia merasa lebih terhina. Kakak senior, aku sudah meninggalkan dunia kultivasi bersama Bei Chen. Kami tidak akan ada hubungannya dengan itu lagi. Qin Pian Ran memohon dengan getir, Kakak senior, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami. Diam. Pedang abadi memiliki ekspresi mengancam saat dia berteriak, beraninya kau berbicara padaku seperti itu, rendah. Beraninya kau memanggilku kakak senior. Wajah Qin Pian Ran menjadi pucat saat menyebutkan, orang rendahan. Tidak peduli apa, dia dan pedang abadi berasal dari sekte yang sama dan dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Faktanya, mereka membuat iri semua orang di Swat Sek. Sebagai imbalan atas persahabatan ribuan tahun itu, dia dihina dengan kejam. Ekspresi kemarahan melonjak ke mata Yan Bei Chen serta dia berteriak, pedang abadi, apakah kamu layak menjadi murid tituler sekte pedang? Saat itu, Pian Ran menyelamatkanmu di seratus sekte penyempurnaan. Di luar seratus sekte penyempurnaan, jika dia tidak menyerang, Anda akan dibunuh oleh saya. Petik 2. Siapapun di dunia ini bisa mengutuk Pian Ran, tapi hanya kamu yang tidak memenuhi syarat. Pedang abadi mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bahkan tanpa orang rendahan itu, aku bisa pergi tanpa cedera. Kali ini, Daolor Cloud Rain tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia berada di medan perang dan secara alami melihat semuanya dengan jelas. Jika bukan karena Kian Pian Ran, pedang abadi akan menjadi orang mati. Daolor Cloud Rain melengkungkan bibirnya dan mencibir dalam hati, sekte abadi dan sekte ortodoks. Bahkan sekte iblis pun tidak bisa menandingi seseorang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia. Sekarang dia berada di sisi yang sama dengan pedang abadi, secara alami tidak mungkin dia mengatakan sesuatu seperti itu. Untuk berpikir bahwa pada suatu waktu, aku berada di peringkat bersama seseorang sepertimu sebagai asura. Itu pasti membuatku jijik. Yan Bei Chen meludah. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk diperingkatkan bersamaku. Pedang abadi berkata dengan dingin, karena orang mati tidak memenuhi syarat. Bab 1275 menginjak-injak. Pian Ran, cobalah yang terbaik untuk melarikan diri. Yan Bei Chen mengirim transmisi suara secara diam-diam, akulah yang ingin mereka bunuh. Aku akan menahan mereka. Selama kamu melarikan diri dan menemukan Simo, dia secara alami akan membalas dendam untukku. Mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, suara pedang abadi terdengar dengan sedikit ejekan. Karena aku telah menemukan tempat ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Dia tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Penatua Kin, keluar. Orang rendahan ini telah mengkhianati sekte pedang dan sekarang bersama iblis terbesar dari sekte iblis. Aku akan menyerahkannya padamu. Mendesah. Desahan terdengar dari hutan bambu. Seorang wanita parubaya dengan pedang panjang di punggungnya berjalan keluar dan menatap Kin Pian Ran dengan ekspresi bertentangan, menggelengkan kepalanya. Pian Ran, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa-kenapa? sosok perkasa tubuh bersama lainnya. Hati Yan Bei Chen tenggelam. Dia tahu bahwa kemungkinan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup sangat tipis. Menguasai. Kin Pian Ran terkejut ketika dia melihat orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia bisa mengkhianati swat sek dan bahkan menyerang immortal swat, tapi dia tidak bisa menyerang elder Kin. Dia adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan dalam kekacauan perang. Penatua Kin adalah orang yang menyelamatkannya dan membesarkannya, membawanya sebagai murid. Nama keluarganya sama dengan Penatua Kin. Penatua Kin adalah Tuan Kin Pian Ran. Namun, di dalam hatinya, Penatua Kin lebih seperti ibunya. Selama bertahun-tahun, dia dan Yan Bei Chen tinggal di pengasingan di sini tanpa berita apapun. Orang yang paling dia rasa bersalah adalah Penatua Kin. Kin Pian Ran tidak menyangka bahwa pedang abadi akan membawa Penatua Kin. Pian Ran, aku mendengar dari pedang abadi bahwa kamu telah mengkhianati sekte dan bersama Asura dari sekte iblis. Awalnya, saya tidak percaya. Tapi sekarang, dia tidak melanjutkan dan menghela nafas lagi. Menguasai. Kin Pian Ran terdengar seperti dia akan menangis juga. Penatua Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Pian Ran, apakah Anda menderita selama bertahun-tahun? Jika Anda pernah menderita, katakan padaku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu dan membunuh Asura iblis ini secara pribadi. Tidak, aku sangat bahagia selama ini. Kin Pian Ran menggelengkan kepalanya. Penatua Kin ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Tidak mungkin Kin Pian Ran tidak tahu apa yang disiratkan oleh Penatua Kin. Penatua Kin mengingatkan Kin Pian Ran bahwa jika dia mencaci Maki Asura, Yan Bei Chen, dan meninggalkannya sekarang, Penatua Kin dapat dengan mudah menggunakannya sebagai alasan untuk melindunginya. Namun, bagaimana Kin Pian Ran bisa mengucapkan kata-kata itu? Pedang abadi mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Penatua Kin, apakah Anda melakukan ini untuk keuntungan pribadi? Menghianati Sekte dan terlibat dengan iblis adalah kejahatan yang tak termaafkan yang bisa dihukum mati. Anda sebaiknya bergegas dan menjalankan aturan Sekte. Petik 2 Ekspresi Penatua Kin berubah dan setelah keheningan yang lama, dia menghunus pedang di punggungnya perlahan dan berkata dengan tegas, Pian Ran, Serang. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah tumbuh selama bertahun-tahun. Petik 2 Kin Pian Ran hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. Tuan, aku tidak akan menyerangmu apapun yang terjadi. Aku tidak akan mengampunimu bahkan jika kamu tidak menyerang. Penatua Kin berteriak dan mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang pedangi ke arah Kin Pian Ran. Saat Yan Bechen hendak bergerak, pedang abadi dan hujan awan Dewa Dao bergerak dan membentuk formasi segitiga, menjebaknya di tengah. Asura, apa yang terjadi akan terjadi. Pedang abadi tersenyum lembut dengan ekspresi puas. Lebih dari 10 tahun yang lalu, reputasinya di dunia kultifasi anjlok setelah kekalahan telak itu. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami penghinaan untuk saat ini. Kekuasaan telah jatuh ke tangan seseorang yang keji. Yan Bechen berkata dengan dingin, itu benar-benar kesalahanku untuk tidak membunuhmu saat itu. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pedang abadi tersenyum, mari kita lakukan pertempuran hidup dan mati lagi hanya kamu dan aku, bagaimana dengan itu? Di permukaan, ini adalah kesempatan. Namun, Yan Bechen berada di alam karakteristik Dharma dan Roh esensinya terluka parah. Bahkan asura sabar miliknya dikembalikan ke asura sek. Namun, pedang abadi sudah menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Tidak ada keraguan tentang hasil dari pertempuran itu. Dao Lord Cloud Rain merentangkan tangannya. Karena itu masalahnya, aku hanya akan duduk di pinggir dan menonton pertunjukan. Yan Bechen tetap diam. Tatapannya menyapu medan perang di samping. Penatua Kin menyerang terus-menerus. Qin Pianran menghindari sepanjang waktu dan menolak untuk menyerang. Namun, di bawah serangan Penatua Kin, ruang Qin Pianran untuk menghindar berkurang saat itu. Bang! Tiba-tiba, Yan Bechen mengalami cedera parah di dadanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah dikirim terbang dan berguling puluhan kaki jauhnya, menabrak deretan bambu. Pedang abadi Dewa Dao tiba-tiba menyerang dada Yan Bechen. Beraninya kau diganggu di depanku. Apakah Anda memandang rendah saya? Petik 2. Pedang abadi berjalan perlahan menuju Yan Bechen dengan ekspresi mengejek dan mencipir. Mengingat ranah kultifasinya saat ini, terlalu sederhana jika dia ingin membunuh Yan Bechen. Satu pukulan darinya bisa menembus dadai Yan Bechen. Namun, dia tidak melakukan itu. Membunuh Yan Bechen dengan satu pukulan benar-benar tidak menyenangkan bagi pedang abadi. Dia ingin menyiksa Yan Bechen sedikit demi sedikit. Dengan begitu, dia bisa menebus kritik yang dia derita selama bertahun-tahun dan melampiaskan kebencian di hatinya. Ah! Qin Pianran terkejut ketika dia melihat Yan Bechen dipukuli. Sementara dia terganggu, luka muncul di tubuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika Yan Bechen melihat bahwa Qin Pianran terluka, matanya tampak memuntahkan dua aliran kemarahan. Dia berjuang untuk berdiri dan ingin membantunya. Namun, saat dia berdiri, pedang abadi Dewa Dao telah tiba di hadapannya dan mengangkat kakinya dengan lembut, menyerang dadanya. Tendangan itu tidak berat atau ringan. Namun, Yan Bechen tidak bisa menahannya. Rasa sakit di hatinya tak tertahankan dan dia tidak bisa tidak memuntahkan setegup darah. Apakah itu terasa mengerikan? Apakah kamu merasa bingung? Hahaha! Pedang abadi tertawa dengan berani. Perasaan menginjak-injak Yan Bechen dengan kejam dan ceroboh membuatnya merasa senang. Semua keluhannya selama bertahun-tahun telah terobati. Saat ini, bahkan Asura yang terkenal harus berlutut di depannya. Pedang abadi ingin Yan Bechen menyaksikan Kin Pian Ran mati di depannya saat dia tidak berdaya. Bang! Yan Bechen mencoba berdiri tetapi dikirim terbang oleh pedang abadi sekali lagi. Batuk! Dia batuk seteguk besar darah dan menundukkan kepalanya, tampaknya tidak bisa menahan. Dao Lord Immortal Swat tiba di hadapan Yan Bechen sekali lagi dan menatapnya dengan ekspresi santai. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan Yan Bechen. Membunuh! Yan Bechen melompat dan mengeluarkan geraman yang dalam dari kedalaman tenggorokannya. Dengan tebasan backhand, dia menebas ke arah tenggorokan Immortal Sword. Itu adalah langkah membunuh dari Asura Saber. Mereka berdua sangat dekat dan Yan Bechen bertahan untuk waktu yang lama karena dia ingin memanfaatkan momen ketika pedang abadi menenangkan pikirannya untuk membalas. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika mereka berdua bertarung langsung, dia tidak bisa menang sama sekali. Pedang itu sudah berada di tenggorokan pedang abadi. Namun, pedang abadi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi untuk menghindar tepat waktu. DENTANG Ketika pedang itu menebas tenggorokan Dao Lord Immortal Sword, ada suara benturan logam. Mata Yan Bechen mereduk. Dao Lord Immortal Sword menyeringai dan mengulurkan jarinya dengan lembut, menjepit pedang di bawah tenggorokannya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin menyakitiku dengan potongan besi tua ini. Saat dia mengatakan itu, pedang itu patah. Bab 1276, Klaim Berani Di alam tubuh bersama, pedang abadi telah menggabungkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 89 kaki ke dalam tubuhnya dan melunakkan tubuhnya dengan pedang ki tanpa kehidupan. Dagingnya tidak bisa dihancurkan. Pedang di tangan Yan Bechen hanyalah senjata Dao Lord Dharmi. Dibandingkan dengan ketajaman Asura Sabar, itu terlalu rendah dan tidak bisa melukai pedang abadi. Pedang abadi mengulurkan telapak tangannya dan meraih tenggorokan Yan Bechen, mengangkatnya dari tempat. Dibawah telapak pedang abadi, tenggorokan Yan Bechen mengeluarkan suara menggelegar, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Wajah Yan Bechen memerah dan dia tidak tahan lagi. Dia benar-benar putus asa. Dia berjuang dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi gemetar, mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah Kin Pian Ran. meskipun penglihatannya kabur, matanya masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan kengganan yang tak ada habisnya. Merasa tidak enak dan tidak berdaya, kan? Ketika pedang abadi melihat Yan Bechen seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, nadanya sangat menyeramkan. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggu hari ini. Aku akan membuatmu membayar dua kali lipat penghinaan dan rasa sakit yang aku derita. Mulut Yan Bechen berkedut seolah-olah dia sedang tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Pedang abadi benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Yan Bechen masih bisa tersenyum meskipun kondisinya saat ini. Bebahkan jika aku mati, kakamu juga tidak akan selamat. Suara Yan Bechen selembut nyamuk dan terputus-putus. Namun, pedang abadi mendengarnya dengan jelas. Oh! Pedang abadi mencibir, kamu, Yan Bechen, adalah orang mati sejak awal. Siapa yang peduli jika saya membunuh orang mati? Roh esensi Anda terluka parah dan Anda tidak lagi layak menyandang gelar Asura. Akankah sekte Asura membalas dendam untukmu? Sungguh lelucon. Di sisi lain, saya sudah maju ke alam tubuh bersama. Siapa yang berani menjadi musuhku? Petik 2. Bibir Yan Bechen berkedut sekali lagi. Matanya benar-benar merah saat darah menyembur ke dalamnya, tetapi mereka bersinar dengan ejekan. Oh! Mengerti. Pedang abadi menjadi kenyataan. Kamu mengandalkan desolate marsial, kan? Saat itu, untuk desolate marsial, Anda berani datang dan memburu kami saat Anda memasuki alam karakteristik Dharma. Kalian berdua benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan jika desolate marsial tidak datang mencari saya, saya akan mencari dia. Aku akan membuatnya memuntahkan Heaven Slying Sword Art karena merebutnya dariku. Itu memang niat pedang abadi. Orang pertama yang ingin dia singkirkan setelah keluar dari pengasingan adalah Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran. Setelah itu, dia akan berurusan dengan Su Zimo. Pedang abadi berkata dengan bangga, aku akan memberitahu seluruh dunia kultifasi bahwa harga diriku tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang berani melawanku akan dibunuh tanpa ampun. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir yang menyebar ke seluruh hutan bambu. Pada saat itu, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di hutan bambu mati. Sosok perkasa bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan niat membunuh dalam kata-katanya. Klaim yang berani. Saat itu, raungan keras terdengar dari cakrawala yang jauh. Hem. Ekspresi semua orang berubah. Siapa yang berani memprovokasi pedang abadi seperti itu? Daolor Cloud Rain pernah berperingkat di samping pedang abadi dan juga merupakan murid tituler. Namun, setelah pedang abadi memasuki ranah tubuh konjoin, dia dengan bijaksana menerima status yang lebih rendah dan juga menghormati pedang abadi. Daolor Cloud Rain melihat ke atas. Penyusup itu sangat cepat. Ketika dia mengucapkan kata pertama, dia masih jauh di cakrawala dan tidak bisa dilihat. Namun, pada saat dia mengucapkan kata terakhir, sesosok sudah muncul di garis pandang Daolor Cloud Rain. Jubah hijau dan rambut hitam. Dia terbang di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan guntur dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Penyusup itu tidak lain adalah Suzimo yang telah bergegas kembali dari kuil kuno Grand Primordium. Bela diri sunyi. Daolor Cloud Rain langsung mengenali Suzimo dan matanya bersinar terang. Hahaha. Pedang abadi mengangkat kepalanya dalam tawa. Semua orang di sini. Desolate martial, Anda datang pada waktu yang tepat. Ini akan menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda secara pribadi. Ketika Yan Bechen mendengar suara Suzimo, tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia percaya bahwa suatu hari, Suzimo akan mampu melampaui pedang abadi dan menginjak-injak yang terakhir untuk membalas dendam untuknya. Namun, sekarang bukan waktunya. Pedang abadi sudah memasuki ranah tubuh bersama. Namun, Suzimo hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap menengah. Bahkan jika dia memiliki tiga karakteristik Dharma langit dan bumi, dia mungkin bukan tandingan pedang abadi. Selanjutnya, pedang abadi bukan satu-satunya di sini. Ada juga sosok perkasa tubuh bersama lainnya dari sekte pedang dan hujan awan Dewa Dao. Akan sulit bagi Suzimo untuk mengamankan kemenangan jika dia ingin menghadapi mereka bertiga sendirian. Pedang abadi melepaskan cengkeramannya dan melemparkan Yan Bechen ke bawah kakinya, tertawa dingin. Yan Bechen, bukankah kamu berharap desolate marsial akan membalas dendam untukmu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana desolate marsial mati di tanganku. Kebencian immortal SWAT untuk Yan Bechen melampaui semua orang. Dia ingin Yan Bechen menanggung semua rasa sakit yang mungkin. Dia ingin Yan Bechen secara pribadi mengalami kehilangan orang-orang di sekitarnya satu demi satu saat benar-benar tidak berdaya. Pedang abadi Dao Broter, tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Serahkan anak ini padaku. Dao Lord Cloud Rain menonjol dan mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Saya juga punya dendam dengan desolate marsial. Saat itu, jika bukan karena orang ini, tiruanku tidak akan mati di Tau Sandiman Valley. Baik. Pedang abadi menganggup dan berkata dengan senyum palsu, namun, kamu tidak bisa menyimpan harta anak itu untuk dirimu sendiri. Hati Dao Lord Cloud Rain menjadi dingin. Meskipun pedang abadi terdengar seperti sedang bercanda, dia tahu bahwa pedang abadi memperingatkannya untuk tidak menyimpan desain apapun. Semakin lama dia berinteraksi dengan pedang abadi, semakin Dao Lord Cloud Rain bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah orang yang sangat egois dan tidak peduli tentang hubungan. Itulah alasan mengapa meskipun Dao Lord Cloud Rain sangat dekat dengan pedang abadi selama ini, dia selalu menjaga kewaspadaannya di lubuk hatinya. Dalam sekejap mata, Suzy Moe sudah tiba di hadapannya. Bela diri desolate, saya mendengar bahwa Anda dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama di seluruh alam kultifasi utama dengan memadatkan dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Mari kita lihat seberapa kuat karakteristik Dharma tingkat menengah sepertimu. Dao Lord Cloud Rain menyambut Suzy Moe tanpa rasa takut. Dia adalah murid tituler. Sebagai murid tituler, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur untuk membunuh lawan dari ranah kultifasi utama di atas mereka? Selama ribuan tahun terakhir, sosok perkasa tubuh bersama yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dao Lord Cloud Rain telah terkenal sejak lama dan merupakan yang kedua di peringkat karakteristik Dharma lima ribu tahun yang lalu. Sudah berapa lama Suzy Moe berada di alam karakteristik Dharma? Paling-paling, itu kurang dari dua puluh tahun yang lalu. Oleh karena itu, Dao Lord Cloud Rain benar-benar tidak menganggap serius Suzy Moe. Menurutnya, apa yang disebut dua karakteristik Dharma langit dan bumi hanyalah cangkang kosong. Bahkan seni Dharma yang dikeluarkan olehnya dapat menembus dua karakteristik Dharma langit dan bumi Suzy Moe. Tujuh benang emosi. Dao Lord Cloud Rain menyihir segel tangan dan menatap Suzy Moe. Tiba-tiba, satu demi satu, benang yang sangat tajam dan berwarna-warni muncul di sekitar Suzy Moe. Seven Emotion Stretch adalah skill pambungkas dari Cloud Rain Sec. Baik itu kultifator atau iblis-iblis, semuanya memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Teknik ini memanfaatkan tujuh emosi yang dihasilkan oleh semua makhluk hidup. Tujuh emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan dan keterkejutan diringkas menjadi benang yang keluar dari tubuh kultifator dan menyebar dengan cepat. Selama seseorang memiliki tujuh emosi, mereka akan dikendalikan oleh tujuh benang emosi. Kembali di Tauh Sandiman Valley, ada iblis-iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena tujuh benang emosi. Bab 1277, Segel Rodha Fajra hebat. Kembali di Tauh Sandiman Valley, itu hanyalah tiruan dari Daul Lord Cloud Rain. Saat ini, tubuh sejati Daul Lord Cloud Rain adalah orang yang melepaskan tujuh benang emosi. Pada saat itu, Seven Emotion Stress bahkan lebih kuat dan menyeramkan, tidak mungkin untuk dipertahankan. Saat Suzimo menyerbu ke depan, benang warna-warni muncul di permukaan tubuhnya satu demi satu. Lebih jauh lagi, mereka bertambah jumlahnya dan tidak mungkin untuk ditembus, mengencang tanpa henti saat mereka mencoba mengiris tubuh sejati trate hijau miliknya. Hem, Suzimo menyipitkan matanya. Di antara tujuh emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan dan keterkejutan, kemarahan di tubuhnya adalah yang paling jelas. Benang-benang itu juga berasal dari tujuh emosi. Sulit untuk menghadapi seni Dharma itu secara langsung. Itu karena setiap tujuh benang emosi berasal dari kekuatan Suzimo sendiri. Tujuh benang emosi hanya bisa diselesaikan melalui metode lain. Tiba-tiba, Suzimo melantunkan sutra muskil dalam bahasa Sansekerta. Saat dia melantunkan sutra, tujuh benang emosi pada Suzimo berkurang dan larut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah mantra dari Sekte Buddha, mantra penenang hati. Tujuh emosi lahir dari hati. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, tujuh emosi secara alami akan menghilang. Pada saat itu, kemarahan di hati Suzimo sepertinya menghilang begitu saja. Hanya satu mantra buddhis yang diperlukan untuk menghilangkan teknik pamungkas Cloud Rain Sekte. Sejak awal, langkah Suzimo tidak berhenti sama sekali. Baik. Dao Lord Cloud Rain tidak terkejut juga dan menamparkan Suzimo secara terbalik melalui kekosongan. Kekuatan darmata berujung berkumpul di telapak tangan Dao Lord Cloud Rain. Segel tangan raksasa muncul di kehampaan. Dao Lord Cloud Rain menamparkan enam kali berturut-turut. Enam segel tangan raksasa muncul. Enam desires palm strike, bentuk. Saat Dao Lord Cloud Rain meraung, enam segel tangan raksasa menyatu dengan cepat, membentuk segel tangan kekuatan Dharma yang sangat menakutkan yang dihancurkan dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan dari tujuh benang emosi adalah betapa berbahayanya mereka. Namun, six desires palm strike adalah seni Dharma yang paling mematikan dari cloud rain sack. Bu! Tatapan Suzimo menyala terang saat dia melantunkan bahasa sansekerta. Yang kelima dari enam kata mantra daming dirilis. Seluruh kekosongan bergetar. Serangan telapak enam keinginan berhenti sejenak terhadap keterampilan rahasia domen suara dari mantra daming juga. Suzimo menutup jarinya dan melengkungkannya, membentuk segel tangan yang tampak seperti kepalan tangan, telapak tangan, dan roulette. Itu adalah segel daming dharmik yang kelima, segel roda facra yang hebat. Di antara segel daming dharma, dua roda facra besar terakhir dan segel gunung meru besar adalah yang paling ganas dan tak terbendung. Suzimo telah mengembangkan daming trus sutra sejak awal dan mengenakan manik-manik doa mingwang sepanjang tahun. Dengan demikian, dua segel dharma yang tersisa membutuhkan sedikit usaha untuk berkultivasi. Dia sudah memahami sesuatu di sepanjang jalan di sini. Ledakan. Saat Suzimo melepaskan segel dharma, telapak tangan emas raksasa muncul di udara. Lima jarinya tertutup dan ditekuk, menyerupai roda emas raksasa yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Roda facra membawa kekuatan yang tak ada habisnya dan sangat luar biasa saat menabrak enam desires palm strike. Ledakan. Suara yang memekatkan telinga bergema. Segera setelah itu, ekspresi Daolor Cloud Rain berubah. Tepat di depannya, retakan muncul di permukaan six desires palm strike dan menyebar terus-menerus, menutupi semuanya dengan rapat dalam sekejap mata. Mustahil. Daolor Cloud Rain terkejut. Dia telah berada di alam karakteristik dharma selama bertahun-tahun tetapi kekuatan dharmanya tidak sebanding dengan karakteristik dharma tingkat menengah. Retakan, retakan, retakan. Di udara, roda facra tidak berhenti sama sekali dan terus bergulir ke depan, menghancurkan serangan telapak tangan enam keinginan sepenuhnya. Bang, ledakan, ledakan. kekuatan sisa dari enam desires palm cell tidak berhenti dan terus menghancurkan ke arah Daolor Cloud Rain, seolah-olah ingin menggilingnya menjadi debu. Bang. Daolor Cloud Rain memiliki ekspresi muram saat ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Sebuah hantu muncul di atas kepalanya dan naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya sudah 88 kaki. Karakteristik dharma langit dan bumi. Di bawah tekanan segel roda facra besar, Daolor Cloud Rain tidak punya pilihan selain menyingkat karakteristik dharma langit dan bumi. Karakteristik dharma langit dan bumi melambaikan tangannya dan meninju, menyebarkan segel roda facra besar. Setelah segel roda facra besar menghancurkan enam desires palm strike, secara alami tidak memiliki banyak kekuatan dharma yang tersisa dan tidak dapat bertahan melawan karakteristik dharma langit dan bumi dari Daolor Cloud Rain. Su Zemo tanpa ekspresi ledakan. Sebuah hantu muncul di dalam tubuhnya juga. Tubuh dharma iblis surgawi setinggi 87 kaki yang diselimutiki iblis hitam pekat dan mengenakan baju besi hitam turun ke dunia dengan sabit hitam pekat di tangannya. Mengaung. Dua sinar cahaya hitam pekat meledak dari mata tubuh dharma iblis surgawi. Ketika ia melihat karakteristik dharma langit dan bumi di seberangnya, ia meraung. Astaga. Tubuh dharma iblis surgawi melangkah maju dan mengayunkan sabit iblis surgawi di tangannya ke arah karakteristik dharma surga dan bumi dari hujan awan dao. Membunuh. Dao Lord Cloud Rain berteriak dan mengendalikan karakteristik dharma langit dan bumi untuk maju juga. Karakteristik dharma langit dan buminya setinggi 88 kaki dan bahkan lebih tinggi dari tubuh dharma iblis surgawi dengan satu kaki. Dua karakteristik dharma langit dan bumi bertabrakan dengan hebat. Seketika, cuaca berubah dan debu mengepul. Tiba-tiba, ekspresi Dao Lord Cloud Rain berubah drastis. Karakteristik dharma langit dan bumi miliknya sebenarnya dirugikan dalam bentrokan antara dua karakteristik dharma langit dan bumi. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi tidak percaya melintas di mata Dao Lord Cloud Rain. Tubuh dharma iblis surgawi Susimo adalah salah satu tubuh dharma terkuat dari sekte iblis. Cloud Rain sek tidak berspesialisasi dalam pertempuran langsung. Karakteristik dharma warisan sekte hujan awan juga menduduki peringkat terakhir di sekte iblis. Selanjutnya, tubuh dharma iblis surgawi diciptakan dengan sutra benih iblis hati Dao sebagai fondasinya dan menyatu dengan banyak keterampilan rahasia sekte iblis. Itu adalah produk besar yang dihasilkan dari perpaduan teknik budidaya sekte iblis. Bahkan jika karakteristik dharma langit dan bumi dari Dao Lord Cloud Rain adalah satu kaki lebih tinggi, itu tidak cocok untuk tubuh dharma iblis surgawi. Off! Sebelum Dao Lord Cloud Rain dapat memahami apa yang terjadi, situasi di medan perang berubah. Lengan karakteristik dharma langit dan buminya terputus oleh sabit iblis surgawi dan kekuatan dharmanya terkuras dengan cepat kekuatannya sangat berkurang. Ah! Dao Lord Cloud Rain berseru dan mengendalikan karakteristik dharma langit dan bumi untuk mundur dengan cepat dengan pikiran, berteriak, minta tolong. Pedang abadi Dao Broter, desolate marsial terlalu kuat. Anda harus menyerangnya secara pribadi. Petik 2 Sebenarnya, Dao Lord Cloud Rain sedang merencanakan saat ini juga. Mengingat kekuatan tempurnya, dia masih bisa terus bersaing dengan Suzimo untuk sementara waktu. Namun, itu akan menghabiskan terlalu banyak energinya dan dia bahkan mungkin jatuh ke dalam bahaya dan mati. Karena Suzimo sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak peduli dengan martabatnya. Dia membuat keputusan cepat dan ingin pedang abadi dan Suzimo bertarung sehingga dia bisa berdiri dan menonton. Pedang abadi mencibir dan melompat ke udara. Dia memelototi tubuh Dharma Iblis Surgawi yang masuk dan berteriak, karakteristik Dharma Surga dan bumi belaka yang tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Merusak. Dentang. Gerakan pedang abadi bahkan tidak terlihat sama sekali. Ditemani oleh suara pedang yang terhunus, sinar pedang yang menyelaukan turun dan menebas ke arah tubuh Dharma Iblis Surgawi. Sebelum sinar pedang turun, keretakan jelas muncul di dada tubuh Dharma Iblis Surgawi. Kekuatan Satu Tebasan sangat menakutkan. Bab 1278, Ledakan Besar-besaran. Pedang abadi adalah nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Karakteristik Dharma langit dan buminya diringkas menjadi ketinggian 89 kaki dan sangat dekat dengan karakteristik Dharma tertinggi. Apa yang disebut tubuh bersama adalah untuk menggabungkan karakteristik Dharma langit dan bumi dengan tubuh seseorang. Dengan kata lain, semakin kuat karakteristik Dharma langit dan bumi, semakin menakutkan tubuh alam tubuh bersama. Itulah alasan mengapa pedang Yan Bei Chen tidak bisa memotong tenggorokan pedang abadi. Setelah memasuki ranah tubuh bersama, kekuatan tempur pedang abadi meningkat secara eksponensial dan ki pedangnya sangat tajam. Saat dia menyerang, sinar pedangnya hampir merobek tubuh Dharma Iblis Surgawi. Di kuil kuno Grand Primordium, karakteristik Dharma langit dan bumi Suzimo bahkan dapat mengambil sosok perkasa tubuh bersama dari sekte super. Tapi sekarang, itu tidak bisa bertahan melawan sinar pedang tunggal dari pedang abadi. Suzimo tanpa ekspresi. Jika satu karakteristik Dharma langit dan bumi tidak dapat bertahan melawannya, dia akan menggunakan dua. Jika dua tidak cukup, dia akan menggunakan tiga. Bang, bang. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, dua hantu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya dan bangkit dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah tumbuh menjadi raksasa yang gigih. Salah satunya dikelilingi oleh busur listrik tak berujung dan memegang cambuk guntur yang mempesona. Awan gelap berkumpul di atas kepalanya dan sepertinya makhluk suci yang mengendalikan guntur, kekuatannya menakutkan dan auranya mengejutkan. Sosok lainnya mengenakan jubah biksu dan memiliki ekspresi bermartabat dengan kepala tertunduk. Mengenakan lapisan cahaya kemasan, itu surgawi dan sempurna saat lingkaran cahaya menyebar di belakangnya dengan cara yang mendominasi. Tubuh Dharma guntur dan tubuh Dharma rulai turun pada saat yang bersamaan. Suzimo tidak menahan sama sekali dan ketiga badan dharmanya turun pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat itu, ekspresi Daulor Cloud Rain berubah drastis saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Sebelum ini, dunia kultifasi hanya tahu bahwa Desolate Marsial telah membentuk dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Terlepas dari para pembudidaya yang meninggal di tanah warisan Dao, tidak banyak orang yang tahu bahwa Suzimo memiliki tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Selanjutnya, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah tumbuh hingga ketinggian 87 kaki. Betapa sulit dipercayanya itu. Daulor Cloud Rain merasa lega. Untungnya, dia menyadari bahwa situasinya buruk dan membuat keputusan cepat untuk mundur terlebih dahulu sehingga pedang abadi bisa mengambil alih. Jika dia mundur sedikit lebih lambat sebelumnya, dia akan dihancurkan menjadi debu oleh satu gerakan dari tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Bahkan pedang abadi terkejut dan pupilnya mengerut, apalagi Daulor Cloud Rain. Iyak. Dalam sekejap, cambuk di tangan tubuh Dharma Guntur mengenai sinar pedang di udara terlebih dahulu. Seketika, sinar pedang meredup secara signifikan. Dentang. Segera setelah itu, Sabit Iblis Surgawi bertabrakan dengan sinar pedang dan percikan api terbang dengan cara yang menusuk telinga. Ketajaman sinar pedang menurun secara signifikan. Bang! Tubuh Dharma Rulai mengulurkan telapak tangan emas dan mendorong ke bawah dengan lembut, mengubah sinar pedang menjadi ketiadaan dan menghilang. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi turun pada saat yang sama dan memblokir sinar pedang dari pedang abadi tubuh bersama. Bagus-bagus-bagus. Pedang abadi mengangguk berulang kali. Mari kita lihat berapa banyak seranganku yang dapat ditahan oleh tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Seni pedang tak bernyawa, tebas. Saat dia mengatakan itu, pedang abadi menyulap seni pedang dan menebas ke depan dengan tangan kanannya. Pedang itu merobek udara dan ketajamannya seolah membelah kekosongan menjadi dua. Itu seperti sambaran petir yang melesat di langit malam dengan cara yang berbeda. Saat pedang turun, semua kehidupan dalam kehampaan tersedot kering. Satu serangan dari Livelless Sword Art bisa memutuskan semua kehidupan. Bang! 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 Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergerak pada saat yang sama dan menyerang. Seketika, medan perang di udara dipenuhi dengan kilat tak berujung, bahasa sansekerta, cahaya kemasan, ki iblis dan pedang ki, bahkan kekosongan bergetar. Semakin pedang abadi bertarung, semakin dia khawatir. Meskipun dia berada di atas angin, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo dalam waktu singkat. Dia sudah memasuki ranah tubuh bersama. Meski begitu, dia menemui jalan buntu melawan Suzimo. Jika Suzimo berkultivasi ke alam karakteristik Dharma tahap akhir, alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan karakteristik Dharma Langit dan Buminya tumbuh lebih jauh, seberapa kuat dia. Pada pemikiran itu, niat membunuh di hati pedang abadi meningkat. Roh esensi pedang abadi sudah disalurkan kebatasnya. Dia menggunakan swat escape dan berubah menjadi sinar pedang, tubuhnya menyatu sempurna dengan pedangnya dan surga dan bumi. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Pedang abadi menyerang tiga kali berturut-turut. Semua makhluk hidup di dunia merasakan bahaya ketika ketiga pedang itu menebas. Bahkan Daulor Cloud Rain yang berada di luar medan perang merasakan kekuatan hidupnya terkuras. Pedang-pedang abadi Daulor sangat menakutkan. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi sudah menunjukkan tanda-tanda bubar. Immortal Sword berteriak, Desolate Martial, beraninya kamu bertarung denganku untuk Heaven Slying Sword Art. Anda memiliki keinginan mati dan bahkan makhluk abadi tidak dapat menyelamatkan Anda. Karena kamu sangat menginginkan Heaven Slying Sword Art, aku akan membiarkanmu memenuhinya. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia menyatukan dua jari untuk membentuk seni pedang. Dia menebas ke arah pedang abadi dan melepaskan ratusan pedang Ki berturut-turut. Cek, cek, cek. Satu pedang pembunuh surga Ki bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama biasa. Adegan macam apa yang akan terjadi jika ratusan Heaven Slying Sword Ki dilepaskan pada saat yang bersamaan. Dikemas dengan padat, mereka mengobrak abrik dunia, itu benar-benar menghancurkan. Di ranah Void Reversion, satu pedang pembunuh surga Ki mengambil korban besar pada Suzimo. Tapi sekarang dia telah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan roh esensinya sudah cukup baginya untuk melepaskan ratusan pedang pembunuh surga Ki. Suzimo benar-benar marah ketika dia melihat pedang abadi menargetkan Yan Bei Chen. Perseteruan antara Yan Bei Chen dan pedang abadi dan yang lainnya adalah karena dia. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mundur selangkah lebih lambat. Bagi Suzimo, Yan Bei Chen memiliki status yang sama dengan Su Hong. Sekarang Su Hong sudah mati, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yan Bei Chen. Pedang abadi ingin membunuh Suzimo. Adapun Suzimo, dia tidak berniat membiarkan pedang abadi pergi juga. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan itu dan roh esensinya hampir habis. Anda, petik 2. Pedang abadi terkejut. Tidak peduli seberapa kuat livelless sword art, itu disimpulkan dari Earth Slying Sword Art. Secara alami, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan seni pedang pembunuh bumi atau seni pedang pembunuh surga. Saat ini, ratusan pedang pembunuh surga ki turun pada tiga karakteristik dharma langit dan bumi yang menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka bertabrakan dengan seni pedang tak bernyawa dengan ledakan keras. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Tiga karakteristik dharma langit dan bumi penuh dengan lubang dan dapat menyebar kapan saja. Itu bahkan lebih buruk untuk pedang abadi karena jubahnya langsung robek. Garis-garis darah muncul di tubuhnya. Pedang dao tak bernyawanya menghilang seketika melawan serangan gabungan dari ratusan pedang pembunuh surga ki suzimo dan tiga karakteristik dharma langit dan bumi. Pedang abadi dipenuhi dengan luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tubuh bersama tidak bisa menahan ketajaman pedang ki. Tentu saja, setelah memasuki ranah tubuh bersama, tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas dan dalam sekejap mata, luka di pedang abadi sembuh dan dia berhenti berdarah. Namun, sedikit kehatian-hatian melintas di kedalaman mata pedang abadi. Itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, dia merasakan perasaan gentar yang sudah lama tidak dia rasakan. Tiba-tiba, pedang abadi memendam niat untuk mundur ketika dia melihat suzimo yang menyerang dengan membunuh. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan suzimo yang sebenarnya. Jika suzimo melepaskan serangan serupa lainnya, dia juga harus mati di sini. Bab 1279, Kematian Seorang Kecantikan Keributan yang disebabkan oleh serangan itu mengejutkan dua orang di sisi lain medan perang. Penatua Kin menghentikan serangannya dan melirik sebelum menarik kembali pandangannya untuk melihat Kin Pian Ran dengan ekspresi yang bertentangan. Kin Pian Ran tidak membalas sepanjang waktu. Kenyataannya, Penatua Kin tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Mengingat kultivasinya, jika dia ingin membunuh Kin Pian Ran yang berada di alam karakteristik Dharma dengan sekuat tenaga, yang terakhir pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 nafas. Kin Pian Ran menganggapnya sebagai kerabat dan itu sama untuknya. Tidak peduli apa, dia telah menyaksikan Kin Pian Ran tumbuh sedikit demi sedikit, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perasaannya untuk yang terakhir. Bahkan jika Kin Pian Ran melakukan kesalahan besar, dia hanyalah seorang anak kecil di matanya. Menguasai. Kin Pian Ran memahami perasaan Penatua Kin untuknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut saat air mata mengalir lagi. Situasi di medan perang telah berubah drastis. Hanya butuh satu pemikiran untuk pedang abadi untuk mundur. Tiba-tiba, dia berteriak, Cloud Rain, aku akan menahan Desolate Martial. Bunuh Asura dengan cepat dan jangan biarkan hal lain terjadi. Daolor Cloud Rain baru saja mundur dan berada di samping Yan Bei Chen. Kata-kata Immortal Sword sangat tiba-tiba dan Daolor Cloud Rain merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia juga tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Dia hanya merasa bahwa itu tidak seberapa karena Yan Bei Chen berada tepat di sampingnya dan dapat dibunuh dengan mudah. Mengingat kondisi Yan Bei Chen saat ini, dia sudah lumpuh dan tidak akan ada kecelakaan. Pada pemikiran itu, Daolor Cloud Rain mengulurkan kipas lipatnya dan menepuk kepala Yan Bei Chen dengan keras. Serangan itu cukup untuk menembus kepala Yan Bei Chen. Beraninya kamu. Saat itu, Daolor Cloud Rain mendengar raungan binatang buas di telinganya. Itu seperti petir yang menyebabkan telinganya perih dan pikirannya berdengung. Segera setelah itu, dia merasakan aura tragis yang tak tertandingi melonjak dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya. Secara naluriah, Daolor Cloud Rain menoleh dan melihat bahwa Suzimo telah mengubah arah. Meninggalkan pengejaran pedang abadi, Suzimo berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan tiba di hadapannya. Di sisi lain, pedang abadi telah berbalik dan melarikan diri kekejauhan. Tiba-tiba, Daolor Cloud Rain mengerti. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga pedang abadi setiap saat untuk berpikir bahwa dia masih akan jatuh ke dalam perangkap pedang abadi pada akhirnya. Alasan mengapa pedang abadi ingin Daolor Cloud Rain membunuh Asura adalah agar Suzimo terpikat untuk melarikan diri. Pedang abadi tahu betul. Di hati Suzimo, Yan Bei Chen lebih penting. Karena itu, ketika dia meminta Daolor Cloud Rain untuk membunuh Yan Bei Chen, Suzimo pasti akan segera menyelamatkan Yan Bei Chen. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu dan ruang untuk melarikan diri dari tempat ini. Tentu saja, itu berarti bahwa Daolor Cloud Rain kemungkinan besar akan hancur. Namun, itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, semua orang di dunia ini bisa mati. Pada saat Daolor Cloud Rain mengerti, itu sudah terlambat. Itu karena Suzimo sudah tiba di hadapannya. Kenyataannya, mengingat kecerdasan Suzimo, dia langsung mengerti skema pedang abadi. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun membunuh pedang abadi itu penting, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan Yan Bei Chen. Selanjutnya, menurut pendapat Suzimo, dia bisa mengejar immortal sword bahkan jika yang terakhir lolos lebih dulu. Ledakan. Daolor Cloud Rain mengendalikan karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan menyerang Suzimo. Di belakang Suzimo, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi juga menyerbu. Meskipun tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi sudah penuh dengan lubang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 88 kaki. Empat karakteristik Dharma bertabrakan dengan ledakan keras. Daolor Cloud Rain bergidik dan terhuyum mundur. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan tergesa-gesa, Tolong tenang, Daolor Desolate Martial. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Asura. Itu semua pedang abadi. Dia ingin memanfaatkanku untuk membunuh. Kaulah yang akan aku bunuh. Suzimo tidak membuang napas padanya dan 54 sinar lampu hijau terbang keluar dari gelabelannya. Seketika, mereka membentuk pedang hijau berkilauan yang menebas di Daolor Cloud Rain. Set. Ekspresi Daolor Cloud Rain berubah drastis. Mengingat kultivasinya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang hijau. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Desolate Martial terlalu kejam dan tidak memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Daolor Cloud Rain meraung secara internal dan tidak mundur ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menyulap keterampilan rahasia roh esensinya segera dan bersiap untuk membalas. Hmm. Tiba-tiba, Suzimo melantunkan bahasa Sansekerta. Mantra Daming ke-6 dirilis. Daolor Cloud Rain bergidik dan formasi dari skill rahasia esensi spiritnya melambat. Of. Pedang teratai hijau memasuki gelabelannya secara instan dan menembus kesadarannya, menebas ke arah roh esensinya. Ah. Daolor Cloud Rain menggigit lidahnya dengan lembut dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat hidup dan mati itu, bertabrakan dengan pedang teratai hijau. Namun, tabrakan ini terjadi dalam kesadarannya. Gempa susulan dari tabrakan menyebabkan retakan muncul di esensi spiritnya. Of. Tatapan Daolor Cloud Rain redup dan dia memuntahkan setegup darah saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Roh esensinya hancur dan dia tidak bisa lagi bertahan. Murid tituler Cloud Rain Sekte, mantan nomor dua dari peringkat karakteristik Dharma yang mendominasi dunia kultivasi selama 5.000 tahun, akhirnya mati di hutan bambu yang tidak dikenal ini. Pedang abadi, Anda, tentu, NS, kejam. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Daolor Cloud Rain. Tepat sebelum kematiannya, keluhannya ditujukan pada pedang abadi, bukan Susimo. Dengan bunyi gedebuk, Daolor Cloud Rain jatuh dengan mata melebar, tidak bisa mati dengan tenang. Pada kenyataannya, Daolor Cloud Rain tidak tahu bahwa kekejaman pedang abadi bahkan lebih menakutkan daripada yang dia saksikan atau bayangkan. Pian Ran, aku tahu bahwa kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Penatua Kin menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa perhatian Kin Pian Ran selama bertahun-tahun dihabiskan untuk pedang abadi. Namun, sikap pedang abadi terhadap Kin Pian Ran netral dan menyendiri sepanjang waktu. Penatua Kin berkata dengan sedikit sakit hati, namun, tidak peduli apa, Anda tidak dapat bergaul dengan iblis dari sekte iblis dan menjadi pendamping Daolnya. Guru, saya minta maaf. Maafkan saya. Kin Pian Ran menundukkan kepalanya dan hanya menangis. Saat itu, perubahan terjadi di sisi lain medan perang. Pedang abadi lolos. Daolor Cloud Rain sudah mati. Ketika Penatua Kin melihat itu, dia menghela nafas secara internal dan mengirim transmisi suara. Pian Ran, karena pedang abadi telah pergi, kamu harus pergi juga. Saya harap Anda akan berperilaku sendiri di masa depan. Petik 2 Menguasai Ketidakpercayaan melintas di mata Kin Pian Ran saat dia mendongak secara naluriah. Pandangan tunggal itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mengancam pedang abadi muncul di belakang Penatua Kin. Wajahnya berkerut dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hal lama, aku tahu bahwa kamu akan terlalu lunak untuk melakukannya. Suara dingin pedang abadi terdengar perlahan, karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu dan muridmu ke neraka bersama-sama. Of! Penatua Kin tertangkap basah. Sebuah pedang menusuk kepalanya seketika dan roh esensinya hancur di tempat. Dia tidak menyangka pedang abadi akan menyerangnya. Menguasai. Kin Pian Ran meraung dan menerjang ke depan seperti orang gila. Of! Sinar pedang menembus gelabela Kin Pian Ran. Kin Pian Ran membeku di tempat dengan kaku dan tatapannya perlahan meredup. Bab 1280, Bahaya! Yan Bei Chen membeku di tempat, matanya melebar dan bibirnya bergetar saat dia melihat semuanya dengan tak percaya. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Kekuatan hidup Kin Pian Ran terkuras dengan cepat. Roh esensinya tertusuk oleh sinar pedang dan bahkan seorang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Alasan mengapa dia tidak segera mati adalah karena dia telah mengkonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir sebelumnya dan roh esensinya tidak hancur di tempat. Kin Pian Ran berbalik perlahan dan menatap Yan Bei Chen di kejauhan dengan ekspresi lembut. Matanya mengungkapkan keengganan dan kerinduan yang mendalam. Waktu kebersamaan mereka terlalu singkat. Awalnya, mereka ingin meninggalkan dunia kultivasi dan tetap bersama selama sisa hidup mereka. Sayangnya, semuanya sudah berakhir. Bei Chen, aku, em maaf. Nada bicara Kin Pian Ran lemah, seolah-olah setiap kata yang dia katakan menghabiskan hidupnya dengan cepat. Aku, Kak tidak bisa bersama Kak kamu lagi. Kak kamu harus. Teh, hati-hati. Kin Pian Ran tidak bisa lagi bernapas. Dia merasa sedih memikirkan bahwa Yan Bei Chen akan ditinggalkan sendirian dan harus menanggung siksaan yang tak terbayangkan setelah kepergiannya. Dia tidak bisa menahan nafas dan jatuh dengan kaku ke depan. Awan putih di langit bergeser. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, semuanya adalah adegan dirinya dan Yan Bei Chen di hutan bambu dan rumah kayu ini selama bertahun-tahun. Akhirnya, hanya ada sosok yang tersisa di matanya. Dia menutup matanya dengan sosok itu. Yan Bei Chen tidak bergerak sama sekali dan hanya melihat semuanya dengan linglung. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, seolah-olah ada senjata tajam yang menusuknya berulang kali. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah melepaskan bahkan jika Kin Pian Ran ingin pergi. Dia telah berjanji pada Kin Pian Ran bahwa dia akan tinggal di sisinya selama sisa hidupnya dan tidak pernah meninggalkannya. Tapi sekarang, dia hanya bisa melihat Kin Pian Ran pergi tanpa daya. Mengapa? Apa yang telah saya lakukan salah? Apa yang Pian Ran lakukan salah? Kami ingin meninggalkan dunia kultifasi. Mengapa kalian menyangkal itu dari kami dan bersikeras memburu kami untuk memisahkan kami? Jari-jari Yan Bei Chen digali dalam-dalam ke dalam lumpur. Matanya merah dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia membenci dunia, Daulor Immortal Sword, Daulor Cloud Rain, Sword Sec, Dunia Kultivasi dan yang lainnya. Bahkan, dia bahkan membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menyadari bahaya sebelumnya dan meninggalkan tempat ini. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan kekasihnya meninggal di depannya. Kebencian melonjak ke langit tanpa henti, hampir terwujud dan menembus dunia. Serangkaian ki iblis muncul di dalam tubuh Yan Bei Chen, gelap gulita dan sangat menakutkan. Di kedalaman hutan bambu, pedang iblis yang awalnya tertidur secara bertahap terbangun di bawaan kebencian itu. Pedang iblis bergetar sedikit. Kebencian yang sangat besar membuatnya sangat bersemangat. Ini adalah kebencian sejati. Jika seseorang tidak mengalami perubahan yang menyayat hati seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa memahami kekuatan sebenarnya dari sutra kebencian. Terlepas dari tuan pertamanya, bahkan daulor kebencian tidak memenuhi persyaratan sutra kebencian. Itulah alasan mengapa pembukaan daulor hatret ditemukan oleh Su Zemo selama pertarungan mereka dan dilawan oleh banyak mantra dari biara-biara Buddha. Su Zemo mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Seluruh proses terjadi terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Pedang abadi ingin daulor Cloud Rain membunuh Yan Bei Chen sehingga Su Zemo hanya bisa menyelamatkan Yan Bei Chen terlebih dahulu. Jika dia memilih untuk menyelamatkan Qin Pian Ran Yan Bei Chen akan mati. Ini adalah skema pedang abadi. Skema ini mengirim tiga orang ke kuburan mereka. Daulor Cloud Rain Elder Qin dan Qin Pian Ran semuanya mati. Setelah pedang abadi membunuh Qin Pian Ran dia mencibir dan berubah menjadi sinar pedang yang melesat kekejauhan. Ada banyak teknik melarikan diri di dunia kultivasi. kecepatan Swat Escape pasti berada di peringkat depan. Pedang abadi percaya bahwa mengingat ranah kultivasinya, Su Zemo tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Pedang abadi, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Niat membunuh Su Zemo sudah mencapai batasnya. Saat melihat pelarian pedang abadi, dia meraum dan kilat tak berujung melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap kekuatan Dharma tumbuh di belakangnya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan saat dia mengejar pedang abadi. Lightning Escape, Ethereal Wings dan Boundless Golden Light dirilis pada saat yang bersamaan. Kecepatan Su Zemo sudah mencapai batasnya dan dia bahkan lebih cepat dari pedang abadi. Hmm. Sebelum pedang abadi bisa melarikan diri jauh, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekatinya. Itu seperti seberkas cahaya menembus punggungnya dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia berbalik dan tersentak. Su Zemo tepat di belakangnya dan sudah menyusul. Jarak di antara mereka semakin dekat. Kalau terus begini, Su Zemo akan bisa menyusulnya tak lama lagi. Mustahil. Jantung Immortal Sword berdetak kencang dan matanya dipenuhi kepanikan. Bela diri desolate hanya di alam karakteristik Dharma. Bagaimana teknik gerakannya bisa mencapai level seperti itu? Petik 2. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Immortal Sword. Kekuatan Su Zemo benar-benar melebihi harapannya. Jangan panik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Pedang Abadi senang ketika dia mendengar suara itu. Dengan orang ini di sisinya, dia tidak lagi harus melarikan diri dan bisa berbalik kapan saja untuk bergabung dengan orang ini untuk membunuh Desolate Marsial. Itu karena ini tidak lain adalah rahasia surgawi dari Istana Enigma. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa rahasia surgawi berada di alam tubuh bersama. Namun, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat rahasia surgawi itu. penerus Istana Enigma selalu sangat misterius. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan tempur rahasia surgawi pasti di atas miliknya. Sekarang setelah tiga karakteristik Dharma Surga dan Bumi Desolate Marsial telah menghilang dan dia melepaskan ratusan Heavens Lying Sword Key, kekuatan roh esensinya kemungkinan besar hampir hilang. Jika mereka berdua bergabung, mereka memiliki peluang 100% untuk membunuh Desolate Marsial. Selanjutnya, rahasia surgawi masih tersembunyi secara sembunyi-sembunyi. Bahkan dia tidak menyadari ketika rahasia surgawi tiba. Kecepatan pedang abadi secara bertahap melambat. Jarak antara dia dan Suzimo semakin dekat. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki, pedang abadi tiba-tiba berbalik dan kesadaran roh yang sangat tajam meledak dari gelabelannya. Itu membentuk pedang panjang yang menusuk ke arah kepala Suzimo dengan niat membunuh yang gemetar. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi pedang sekte. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan di samping pedang abadi. Mengenakan jubah taois lebar dan mahkota konfusianisme di kepalanya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya tetapi serangannya sangat tajam tanpa ampun. Glabela sarjana menyala dan kesadaran rohnya mengembun menjadi panah abu-abu yang merobek udara seolah-olah bisa menembus segalanya. Cendikiawan itu mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat yang sama. Keterampilan rahasia roh esensi itu bahkan lebih menakutkan dan tajam daripada pedang-pedang abadi. Pelepasan dua skill rahasia esensi spirit dari dua konjoin bodi mighty figures menempatkan Susimo dalam bahaya seketika. selamat menikmati.